Kitab Pusaka Jilid 20 Sebagai seorang jagoan yang berilmu tinggi, sudah baraat tentu penguntilan tersebut tak akan lolos dari ketajaman pendengarannya, sayang pikiran dan perasaannya waktu itu sedang kalut, sehingga bal ini sama sekali tak diketahui olehnya. Si anak muda itu masih saja melanjutkan perjalanannya dengan kepala tertunduk dan pikiran kalut. Diri kejauhan sana terdengar suara Oman Harimnu yang amat nyaring, di tengah kegelapan malam begini, suara tersebut mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang mendengarnya. Bukit Nggo Taisan memang tersohor sebagai penghasil harimau di daratan Tionggoan, itu berarti suara Oman Harimau tersebut berkumandang dari bukit di depan sana. Suma Tianya agak sangsi, kendatipun dia memiliki ilmu silat yang sangat lihai, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk mendatangi bukit Nggo Taisan seorang diri, tapi untuk menuju ke daerah Siasei, orang harus melalui jalanan tersebut, karena hanya jalan ini yang tersedia. Sementara dia masih sangsi dan tak tahu apa yang harus dilakukan, mendadak dari arah belakang terasa bergemanya suara desingan angin tajam. Begitu mendengar suara tersebut, dengan sigap Sumatian Yeu miringkan badannya ke samping, segulung angin dingin segera menyambar tiba. Sumatian Yeu memang berilmu tinggi, ketajaman pendengarannya luar biasa, sepasang matanya juga dapat melihat dalam kegelapan, dengan suatu gerakan jumpalitan, Ia menyambut datangnya sambaran angin tajam tersebut, rupanya sebatang peluru tembaga. Dari arah belakang berkumandang lagi suara pekihkan nyaring seperti pekihkan monyet, dengan perasaan terkejut Sumatian Yeu berpaling, dia menyaksikan ada sesosok bayangan hitam sedang meluncur datang dari arah belakang dengan kecepatan luar biasa. Menyaksikan kehadiran orang tersebut, Sumatian Yeu merasakan hatinya terkesiap, belum sempat ia menegur pihak lawan telah berseru lebih dulu. Kau yang bernama Sumatian Yeu benar jawab pemuda yang ditanya itu. Sambil menjawab, Sumatian Yeu mengamati pendatang tersebut dengan seksama. Dia adalah seorang kakek berusia 80 tahunan yang memakai jubah panjang berwarna-warni, mukanya bulat seperti rembulan yang sedang penuh, keningnya tumbuh sebuah bisul besar, sorot matanya tajam berkilat, siapapun akan mengetahui bahwa ia adalah seorang jago lihai yang berilmu tinggi. Setelah mendehem beberapa kali, orang itu menegur kembali. Kau yang mengundang aku kemari? Tidak cepat Sumatian Yeu menggeleng, aku sama sekali tidak kenal denganmu, kenapa mesti mengundangmu kemari? Dari sakunya tiba-tiba kakek itu mengeluarkan sepucuk surat, lalu serunya lebih lanjut. Bukankah surat ini adalah surat tantangan bertempur darimu? Lagi-lagi sepucuk surat, Sumatian Yeu merasa dirinya sial, sial delapan turunan. Baru saja dia ribut dengan sial ya okei gara-gara sepucuk surat, sekarang kakek tersebut mengeluarkan kembali sepucuk sampul surat yang persis sama dengan surat pertama, jangan-jangan isi surat itu pun berisi rambut dan kaku perempuan. Sementara pikirannya berputar, dia menyahut dengan cepat. Aku tak pernah menulis surat kepada siapapun, tidak aku ketahui apa yang Loti yang maksudkan. Omong kosong, bukankah kau pun sedang meremas sepucuk surat? Tak usah kau terangkan lagi, lohu juga tahu. Kalau sampul surat tersebut persis sama dengan surat yang kau tunjukkan kepada aku. Sekali lagi Sumatian Yeu merasakan hatinya bergetar keras, sekarang dia baru sadar kalau tangannya masih meremas surat dari sial ya okei tersemu, buru-buru dia membantah. Surat ini bukan milikku, orang lain yang menyerahkan kepada aku. Bahwa kemari bentak makhluk tua itu dingin, lohu akan memeriksanya. Tanpa terasa Sumatian Yeu menyodorkan surat tersebut ke tangannya, makhluk tua tersebut membandingkan kedua sampul tersebut dengan seksama, kemudian setaiyah tertawa seram serunya. Bocah muda, kau masih ingin menyangkal? Sudah jelas benda ini milikmu, hei, aku ingin bertanya sekali kepadamu, sudah lama lohu tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan lagi, sudah empat puluh tahun aku hidup mengasingkan diri dan belum pernah ada orang berani menantangku bertempur, jalimu benar-benar besar sekali, berani betul kau menyuruh orang menghantar surat tersebut kepadaku dan menyuruhku menunggu di kaki bukit enggot Taisan, bukankah kejadian ini menggelikan sekali? Sumatian Yeu semakin kebingungan lagi setuduh mendengar perkataan tersebut, tak kuasa lagi dia menghela nafas panjang, diam-diam dia hanya mengeluh akan nasib sendiri yang kurang beruntung. Sejak turun gunung hingga sekarang rasanya belum pernah dijumpainya suatu peristiwa yang bisa berkenan dalam hatinya. Maka dengan suara nyaring dia bertanya, bolahkan aku tahu siapa namamu? Bocah muda, pandai benar kau berlagak pilon? Bagaimana? Setelah bertemu dengan lohu lantas mangkerat dan ketakutan, terus terang saja aku tidak mengetahui tentang surat tantangan tersebut, lagi pula aku pun tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin bisa mengirim surat untuk menantangmu? Bukankah kejadian ini sangat aneh dan aneh dan tidak sesuai dengan keadaan pada umumnya? Apalagi surat tersebut juga bukan tulisanku. Makhluk tua itu segera tertawa dingin. HMM, lohu sudah terbiasa menganggu hingga malas untuk menggerakkan badan, coba kalau muridku tidak keluar rumah, malam ini kau akan cukup merasakan penderitaan. Berbicara sampai di sini, makhluk tua tersebut berhenti sejenak, kemudian sambungnya lebih jauh. Kalau toh kau berani menantangku untuk bertarung, sekarang, mengapa malah mundur ketakutan? Orang bilang, yang datang tidak bermaksud baik, yang bermaksud baik tak akan datang. Bocah muda, Aku tahu kau pasti memiliki kepandayan silat yang luar biasa tapi lohu tak ingin menganiaya kau muda, apalagi melancarkan serangan secara sembarangan. Begini saja, lohu akan duduk di sini, sedangkan engkau bolehlah menyerang sekehendak hatimu sendiri, kau pun tak usah berbelas kesehan, lakukan saja seranganmu dengan sepenuh tenaga, tapi kau harus tahu, malam ini adalah malam terakhir dari perjalananmu di dunia ini. Selama hidup belum pernah Sumatian Yeu menghadapi situasi seperti ini, tapi kalau didengar dari nada pembicaraan makhluk tua tersebut dapat diketahui kalau dia adalah seorang jago lihai yang memiliki kepandayan silat sangat tinggi. Hanya saja, selama ini dia tak mau mengerti, mengapa ia bisa menyalahi makhluk tua tersebut? Maka sekali lagi dia bertanya dengan hormat. Tolong tanya siapa nama Ciempul? Aku pikir, di antara kita berdua tentu sudah terjadi kesalahan paham. Salah paham? Tak mungkin, orang yang menghantar surat itu masih berada di sekitar sini, dia pun sudah jelas memberitahukan kepada lohu kalau kau akan tiba di sini malam ini juga. Dapatkah kau mengundangnya kemari? Tentu saja dapat, tapi hal ini bisa dilakukan setelah kita selesai bertarung. Aku tak berani. Tak berani? Bocah muda, kau anggap lohu ini manusia macam apa? Sembarang bisa dipermainkan orang dengan begitu saja? Aku sama sekali tak bermaksud untuk mempermainkan Ciempul. Kalau tak percaya, pertemukan aku dengan si penghantar surat tersebut, persoalan pasti akan menjadi beres dengan sendirinya. Mendengar perkataan tersebut, mahluk tua itu tertawa terbahak-bahak, kemudian sambil duduk bersila di atas tanah, ujarnya dingin. Segera lepaskan seranganmu, kalau tidak, lohu akan menghancur lumatkan tubuhmu. Sumatian Yeu menghela nafas panjang, perasaannya seperti ditindih dengan sebuah batu cadas yang berat sekali, dia merasa amat murung dan kesal, banyak kesulitan yang rasanya sukar untuk diutarakan keluar. Akhirnya dia mengambil suatu keputusan kepada mahluk tua itu, katanya. Bila kau bersikeras menuduhku, yee, apa boleh buat, kesalahan paham ini tak mungkin bisa dibuat jelas hanya dengan sepatah dua patah kata saja. Aku bersedia menuruti permintaanmu itu, cuma sebelum pertarungan berlangsung, bolehkah aku mengetahui siapa nama besarmu? Sekali lagi mahluk tua itu mendengarkan kepas satuannya sambil tertawa seram. Heeh, heeh, tampaknya sebelum melihat peti mati kau tak akan menitikan air mata, baiklah, lohu akan memberitahukan kepadamu, agar kau bisa mampus dengan mata yang meram kencang. Kemudian setelah mengamati sumatian Yeu sekejap, pelan-pelan dia berkata, lohu bernama Pi. Chiang. Hei. Begitu mendengar nama Pi Chiang Hei, paras muka sumatian Yeu berubah amat hebat, tercekat perasaannya dan tanpa terasa dia menjerit kaget dengan suara keras. Kau-kau adalah Siphiat Jinmo, manusia iblis pengisap. Darah, yang termashir namanya itu? Rupanya kakek aneh itu bukan lain adalah gemboang iblis yang paling tersohor namanya dalam dunia persilatan, Siphiat Jinmo Pi Chiang Hei adanya. Sejak 60 tahun berselang, iblis tersebut sudah termashur sekali namanya dalam dunia persilatan, kejahatan serta kekejiannya sudah tersiar luas sampai ke tempat kejauhan. Semasa masih mudanya dulu, dia paling gemar melakukan perbuatan menghisap darah dengan jarum perak, perbuatan tersebut sedemikian keji dan buasnya, sehingga banyak umat persilatan yang membencinya. Dengan jarum perak untuk menghisap darah korbannya, iblis tersebut memanfaatkan darah manusia untuk memupuk kekuatannya guna menyempurnakan ilmu pukulan peleksi Hun Chiang, pukulan geledek pembetut Sukma, yang diyakininya. Setelah ilmu tersebut dapat dikuasai, kehebatannya makin menjadi-jadi, hampir boleh dibilang seluruh dunia persilatan telah dikuasai olehnya. Pada saat yang hampir berurusan, di dalam dunia persilatan muncul pula seorang gembong iblis yang bernama Mayat Hidup Chiu Jitwe. Kemunculan iblis ini segera menimbulkan suasana yang makin kalut dalam dunia persilatan, belum sampai dua tahun kemunculannya dalam dunia persilatan, nama busuknya sudah jauh melebih Sip Hyat Jenmo. Ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini sama-sama lihainya, kalau ilmu pukulan peleksi Hun Chiang lebih mengutamakan kekuatan yang bersifat keras, maka ilmu pukulan Ho Si Im Hang Chiang dari si mayat hidup Chiu Jitwe lebih mengutamakan sifat dingin yang lembut. Kedua orang ini sudah pernah saling bentrok satu sama lainnya, alhasil kekuatan mereka berdua berimbang, cuma kalau berbicara dalam hal kekejiannya, maka teranglah ilmu pukulan angin dingin pembusuk mayat atau Ho Si Im Hang Chiang masih jauh lebih mematikan orang. Pertarungan yang berakhir seri ini membuat kedua orang iblis tersebut menjadi sahabat, tapi persahabatan antar sesama gembong iblis tentu saja bukan persahabatan yang sejati, yang benar mereka saling memanfaatkan kesempatan yang ada untuk saling merobohkan lawan. Selama hidupnya, manusia iblis penghisap darah pepi Chahui hanya menerima seorang murid, yakni Hitcha Chui Chusi Rasul Garpu Terbang Kiong Lui. Di bawah bimbingan yang seksama dari iblis tersebut, Kiong Lui berhasil menguasani enam tujuh bagian ilmu silat dan siphyat jinmo tersebut. Hanya sayangnya Kiong Lui tidak memiliki bakat yang terlalu bagus, sehingga kepandainya tak bisa mencapai tingkat kesempurnaan, di saat iblis tersebut mengetahui kalau muridnya hanya kayu lapuk yang berukir-berukir indah, hatinya benar-benar sengsara dan gusar, sayang sekali menyesal tak ada gunanya, dia pun hanya bisa menyesali diri sendiri. Demikianlah, ketika Sumatian Yeu mengetahui siapakah musuhnya ini, dia merasa amat terkesiap, diam-diam pekitnya di hati. Banyak kejadian di dunia ini memang aneh rasanya, membuat orang sukar untuk menduganya, sesungguhnya Sumatian Yeu sedang berangkat menuju ke Tibet, siapa tahu banyak persoalan justru dijumpai di saat seperti ini, bahkan musuh yang dijumpai pun kebanyakan adalah gembong iblis. Owo! Tiba-tiba Sumatian Yeu teringat akan sesuatu, bukankah dia hendak mencari Sip Hyat Jinmo ini untuk membuktikan soal kematian orang tuanya? Tak disangka sama sekali, orang yang hendak dicarinya itu kini bisa muncul di depan mata. Sudah jelas kejadian ini bukan suatu kebetulan saja, melainkan sudah diatur oleh seseorang, justru karena Sip Hyat Jinmo P. Chiang Hai mendapat surat pemberitahuan dari seseorang, maka dia mengetahui dengan jelas akan jejak anak muda tersebut. Terdengar Sip Hyat Jinmo P. Chiang Hai tertawa seram, lalu ujarnya dengan suara lantang. Bocah keparat, kau tak usah berlagapilon lagi, bila kau tidak kenal dengan Lohau, mengapa menantangku untuk berdual di sini? Aku benar-benar tidak kenal denganmu, selain itu aku pun tak pernah bermaksud menantangmu bertarung, tapi kebetulan sekali, aku memang ada maksud menyambangmu sekalian meminta petunjuk darimu. Meminta petunjukku manusia iblis penghisap darah P. Chiang Hai tertawa terbahak-bahak, mengapa tidak kau katakan ingin minta petunjuk ilmu silap dariku? Tidak, aku hanya minta keterangan kepadamu untuk membuktikan suatu berita jawaban dari Sumatian Yeu amat tegas. Ucapan tersebut segera menarik perhatian si manusia iblis penghisap darah tersebut, dengan kening berkerut dia berseru. Membuktikan tentang suatu berita. Aku si suma bernama Tian Yeu, ayahku Tiong Lo, tolong tanya kenalkah kau dengan ayahku? Dengan cepat manusia iblis penghisap darah T. Chiang Hai menggelengkan kepalanya berulang kali, tanyanya agak tercengang. Buat apa kau menanyakan tentang persoalan ini? Lohu hanya dikenal orang, selamanya tak pernah mengenal orang lain. Sungguh jawaban ini merupakan suatu jawaban yang sangat takabur. Maksudnya dia tak mau kenal dengan orang lain saja. Kalau begitu, bajingan keparat itulah yang sengaja menipu aku seru suma Tian Yeu kemudian. Hei bocah muda, kau tak usah bergumam lulu, bila ada persoalan, katakan saja dengan cepat, kalau tidak, Lohu sudah tak sabar untuk menunggu lebih jauh bentak manusia iblis penghisap darah P. Chiang Hai tak sabar. Tolong tanya, apakah suma Tiongko tewas di tanganmu? Sekali lagi manusia iblis penghisap darah P. Chiang Hai mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Orang yang mampus di tanganku sudah tak terhitung jumlahnya, kalau suruhku ingat satu per satu, waah sulit sekali. Bocah muda, seandainya Lohu yang membunuhnya, apa yang hendak kau lakukan? Sepasang mati sumatian Yeu melorot besar dan memancarkan sinar yang amat tajam, katanya dengan cepat. Kalau begitu kau mengakui kalau ayahku mati di tanganmu, kau juga yang menghancurkan gedung keluargaku serta menghadiahkan lencana emas kepada si ular berekor nyaring? Mendengar ucapan mana, Sipat Jin Mopi Chiang Hai kembali menjadi tertegun dan kemudian serunya agak tercengang. Hai lencana emas apa yang kau maksudkan? Lohu tak mengerti, apalagi Lohu hanya membunuh orang, tidak pernah membakar rumah atau menghadiahkan sesuatu pada orang lain. Sumatian Yeu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, katanya. Kalau begitu kau telah ditipu dan dibodohi orang lain dengan senaknya, benar-benar suatu berita yang luar biasa, seorang gembong yang tersohor namanya dalam dunia persilatan ternyata dipermainkan orang. Tutup mulutmu. Jangan kau lanjutkan olok-olokmu itu, cepat kau katakan siapa yang berani mencabuti kumis harimau itu. Dia adalah si ular berekor nyaring Bian Punci yang bernama amat tersohor dalam dunia persilatan. Sumatian Yeu memang berniat adu domba, maka dia sengaja menyebutkan nama si ular berekor nyaring itu dengan suara yang amat nyaring. Betul juga, Marusha Iblis penghisap darah itu segera naik darah, rupanya gembong Iblis ini memiliki sebuah kelemahan yakni dia suka dirinya berada di kedudukan paling tinggi, dia tidak berharap ada orang yang lebih dirinya, apalagi kalau sudah dilangkai orang, seringkali hal tersebut akan menimbulkan ambisinya yang menyala-nyala. Terdengar dia bertanya dengan gelisah, siapakah Bian Punci itu? Cepat beritahu kepadaku. Diam-diam Sumatian Yeu merasa amat kegirangan setelah menyaksikan kemarahannya memuncak, namun dia berlagak hambar, sahutnya pelan. Dia mah seorang jagoan yang amat tersohor, asal kau berkelana di dalam dunia persilatan, siapa saja tentu akan mengenali dirinya. Belum selesai dia berkata, manusia Iblis penghisap darah telah membentak lagi dengan gusar. Omong kosong, kau tak usah mengucapkan kata-kata yang tak terguna lagi, cepat beritahu kepadaku, sekarang berada di mana dia? Kau lupa dengan orang yang menghantarkan surat kepadamu itu. Dia adalah pembantu Bian Punci. Asal kau menanyakan persoalan ini kepadanya, maka segala sesuatunya akan menjadi terang. Pemuda ini memang hebat, apalagi tindakannya yang balik mengigit orang betul-betul rupakan suatu langkah yang jitu. Dengan begitu selain ia dapat menghilangkan kesalahpahaman manusia Iblis penghisap darah dengannya, dia pun bisa mengetahui siapakah yang telah mempermainkan dirinya ini. Dengan sorot metu buas, manusia Iblis penghisap darah Pciang Hai menoleh sekejap ke arah Sumatian Yeu, kemudian serunya. Kau jangan meninggalkan tempat ini secara sembarangan, aku percaya kau tak berakal bisa lolos dari cengkeramanku. Dalam sekali berkelebat saja bayangan tubuhnya tahu-tahu sudah pelenyap dari pendangan mata. Menyaksikan kesempurnaan ilmu meringankan tubuhnya ini, Sumatian Yeu harus menjulurkan lidahnya sambil berpikir. Benar-benar sebuah ilmu meringankan tubuh yang amat lihai, nama besar orang ini sungguh bukan nama kosong belaka. Tentu saja dia tak akan pergi dengan begitu saja, karena dia ingin tahu siapakah pengacau yang telah menfitnah dirinya berulang kali. Tak selang berapa saat kemudian, manusia Iblis penghisap darah Pciang Hai telah balik kembali dengan mengapit seseorang di bawah ketiaknya, dia langsung melayang turun di hadapan Sumatian Yeu. Sumatian Yeu mencoba mengamati orang itu, ternyata sama sekali tidak dikenal. Sementara dia masih termenung dengan wajah tertegun, orang itu sudah dilepaskan oleh manusia Iblis penghisap darah dari kempitannya. Apa yang dilakukan orang muda itu? Ternyata dia merangkak ke hadapan Sumatian Yeu, kemudian sambil berlutut, seraya merengek-rengek. Sawya, tolonglah hambamu, hamba telah menyampaikan surat tersebut kepadanya, tapi dia malah menahan diri hamba, oh 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 Sawya tolonglah hamba dan balaskan sakit hati hamba ini. Mendengar ucapan tersebut, Sumatian Yeu menjadi amat terkesiap, bajingan ini sungguh amat licik, ternyata dia pun pandai melimpahkan bencana ketubuh orang. Saking tertegunnya, untuk beberapa saat Sumatian Yeu jadi tergagap dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Manusia Iblis penghisap darah Pich yang hei pun agak tertegun sesudah mendengar perkataan tersebut, menyusul kemudian teriaknya dengan suara menyeramkan. Bocah keparat. Apalagi yang hendak kau katakan sekarang? He eh, he eh, hari ini bila aku tidak mencincang tubuhmu sehingga hancur berkeping-keping, sulit rasanya untuk melampiaskan rasa mangkel dalam hatiku. Eh eh eh, eh eh eh, tunggu dulu, seru Sumatian Yeu sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, aku sama sekali tidak mengetahui siapakah orang ini. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba orang tersebut sudah berteriak kembali. Sawya, tegakkah kau mengorbankan hamba? Dalam hal apakah hamba telah berbuat salah kepada Sawya? Oha Sawya! Mengapa kau tak bersedia menolongku? Sawya, berbuatlah baik hati. Keparat syualan! Siapa yang menjadi Sawyamu? Aku ingin bertanya kepadamu, siapa yang suruh kau mengantarkan surat tersebut? Sawya, mengapa kau pelupa? Bukankah kau yang suruh-suruh aku mengantarkan kemari seru orang itu keras-keras? Menyaksikan kelicikan orang itu, Sumatian Yeu benar-benar merasa gusar bercampur mendongkol, kalau bisa, dia ingin sekali menghajar lawannya tersebut sampai mampus. Sementara itu, manusia iblis penghisap darah Pichang Hai juga mulai tidak percaya dengan Sumatian Yeu, dengan gusar ia membentak nyaring. Bocah keparat! Bagus sekali perbuatanmu, ayo cepat serahkan selembar nyawamu! Seusai berkata dia lantas maju ke muka sambil melepaskan sebuah bacokan ketubuh Sumatian Yeu. Jangan dilihat serangan yang dilancarkan olehnya ini kelihatannya sederhana dan lembut padahal kekuatan yang disertakan di dalam serangan tersebut benar-benar amat dasyat. Dengan cekatan Sumatian Yeu melompat mundur sejauh satu kaki lebih, kemudian cegahnya. Eeei, tunggu dulu. Kesalahan pahamu kelewat mendalam, selain itu kau pun sudah tertipu. Betul, aku memang tertipu, tertipu oleh aksi licikasi bocah keparat bentak manusia iblis penghisap darah sambil menerjang maju lebih ke depan. Sembari berkata, pelapak tangannya segera diayunkan ke atas siap melancarkan serangan. Mendadak, dari sisi jalan di balik hutan, berkumandang suara jengekan seseorang diiringi suara tertawa dingin. Eeeh, 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 kalau orang sudah tua, maka semakin tua semakin, bertambah pikun, tua bangka sipi, aku lihat makin tua kau semakin tak becus saja. Manusia iblis penghisap darah Pich yang haye menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, dia urungkan niatnya untuk melancarkan serangan dan segera berpaling, ternyata di sisi jalan telah berdiri seorang pengemis tua. Orang yang munculkan diri itu bukan lain adalah Xiaoye Aukwikian adanya. Melihat datangnya bintang penolong, Sumatian Yeu menjadi kegirangan setengah mati. Sementara itu, Xiaoye Aukwikian telah berjalan menghampiri manusia iblis penghisap darah, lalu sambil tertawa terkekah-kekah katanya. Sudah 40 tahun kita tak bersua, rupanya sobat masih segar seperti sedia kalah, cuma kalau sedang menghadapi persoalan lebih baik diselidiki dulu sampai jelas, jangan sembarangan menuduh orang lain, perbuatanmu sekarang sungguh menggelikan, sungguh mengenaskan. Setelah menyaksikan kemunculan Xiaoye Aukwikita, mendengar pula perkataan tersebut, manusia iblis penghisap darah menjadi naik darah, teriaknya keras-keras. Lagi-lagi kau yang mencampuri urusan kami, HMMM. Apa sih yang kau pahami? Pengemis tua itu tertawa terkekah-kekah lagi. Aku paling paham tentang persoalan ini, terus terang saja aku si pengemis tua pun hampir tertipu oleh cucu kura-kura ini, aku pun hampir saja salah menuduh orang baik. Sembari berkata dia lantas menuturkan pengalamannya di mana dalam sampul surat diberi kuku dan rambut perempuan. Setelah itu, sambil mencengkeram orang tadi, ujarnya, ayo jawab siapa yang menitah kau melakukan perbuatan. Ini, kalau kau bersedia menjawab dengan sejujurnya, berarti kau akan mengurangi hukumannya, kalau tidak, HMMM. Malam ini kau akan merasakan penderitaan yang paling hebat. Sawya kami yang suruh teriak orang itu sambil menuding ke arah sumatian Yew. Plo'ok siowye auke wikian menempeleng orang itu keras-keras, kemudian umpatnya. Siapa bilang dia punya rumah dan menjadi sawya? Ayo jawab, siapa yang suruh? Dia yang suruh, mengapa kalian tak mau mempercayai aku seru orang tersebut sambil menangis? Baik. Kalau memang begitu, coba kau sebutkan, siapakah nama sawyamu itu? Orang tersebut menjadi tertegun setelah mendengar ucapan mana, dia melongo dan tergugup, tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar. Manusia iblis penghisap darah pi Chiang Hai yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi termanggu sendiri, pikirannya juga turut berguncang keras. Pla'ak sekali lagi siowye auke wikian menghajar orang itu keras-keras. Bukankah dia adalah sawyamu? Mengapa kau tidak mengenali namanya ia membentak? Bajingan kepara tanjing. Busuk, aku si pengemis tua harus memberi pelajaran lebih dulu kepadamu. Seriaya berkata, dia tangkap lengan kanan lelaki tersebut, kemudian ditariknya keras-keras. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, lengan tangan lelaki itu segera tertarik hingga patah. Peluh sebesar kacang kedelai segera jatuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya, dia nampak amat menderita. Manusia iblis penghisap darah pun sudah menyadari akan ketidakbersan persoalan tersebut, dia pasti tahu ada orang yang sedang bermain gila dengannya. Maka dengan amarah yang memuncak, dihampirinya orang itu, lalu bentaknya keras. Siapakah kau? Apa hubunganmu dengan si ular berekor nyaring yang punci? Sambil menggigit bibir menahan rasa sakit lelaki itu bungkam seribu bahasa. Manusia iblis penghisap darah pici yang hai segera menggetarkan tangannya, orang itu menjerit kesakitan lagi, suaranya keras bagaikan ayam hendak disembelih, hijau membesi, hampir saja dia akan jatuh tak sadarkan diri. Ayo bicara bentak manusia iblis penghisap darah lagi dengan sorot mata memancarkan suatu sinar kebuasan, akan lohulihat, kau bersedia menjawab atau tidak? Sambil berkata, dia bersiap sedia membetot tubuhnya lagi. Jangan, jangan. Aku akan menjawab, aku akan menjawab. Dia adalah majikan hamba serulah laki itu ketakutan. Sekarang dia berada di mana? Dia berada bersama-sama dengan si mayat hidup Ciu Jitwe Elociampwe E. Nama si mayat hidup tersebut segera diterima oleh manusia iblis penghisap darah bagaikan tiga bilah pisau belati yang menancap di ulu hatinya, dia segera meraung gusar. Rupanya orang itu adalah ahli waris bajingan tua tersebut, anjing keparat. Kau tak bisa diampuni. Telapak tangannya segera diayun ke depan. Belah am tak sempat menjerit kesakitan lagi, lelaki kasar itu mampus dengan batok kepala hancur dan benaknya tercecer di mana-mana, karena dari itu tentu saja selembar jiwanya melayang ke akhirat untuk melapor diri kepada Raja Akhirat. Manusia iblis penghisap darah benar-benar merupakan iblis yang membunuh orang tanpa berkedip, selesai menghabisinya wala lelaki tersebut, dengan sikap seakan-akan tak pernah terjadi suatu apapun, ia berpaling kepada Sumatian Yeu Seraya berkata. Bocah, hampir saja kau menjadi setan penasaran. Sumatian Yeu merasa sangat tidak puas dengan perkataan itu, di hati kecilnya dia mendamprat. Omong kosong, kau bedabah tua kelewat sombong, memangnya kau anggap sawya takut kepadamu. Sekalipun dalam hatinya berpikir demikian, tentu saja perkataan tersebut tidak sampai diutarakan keluar, maka dia pun hanya membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan duduknya persoalan sudah jelas, si Oye Auk Wikian tahu kalau berada di situ kelewat lama, sama sekali tak ada manfaatnya, maka sambil menarik tangan Sumatian Yeu, serunya. Ayo berangkat, mau apa lagi mengendon di sini? Memangnya menunggu digebuk selesai berkata, dia lantas berpamitan dengan manusia iblis penghisap darah, kemudian sambil menarik tangan Sumatian Yeu berluduk. Dari situ, ternyata manusia iblis penghisap darah sama sekali tidak menghalangi kepergian mereka, gembong iblis ini memang berwatak sangat aneh, asal orang lain takut kepadanya, hal ini sudah cukup, tapi jangan sekali-kali mencoba untuk mengancamnya, dia pun tidak akan sembarangan mengusik orang lain. Di sini liah letak kebaikan atau kelebihannya, sepanjang hidup dia selalu tergila-gila oleh ilmu silat, berusaha untuk melatih diri dengan sebaik-baiknya, tentu saja sasaran yang diincar kursi pemimpin dunia persilatan. Walaupun ambisinya itu mendekati kekejaman, namaun hal ini pun mengurangi napsunya untuk membunuh orang. Berbeda dengan si mayat hidup Chiu Jitwe, dia mengandalkan ilmu silatnya untuk menekan orang, menerima murid secara besar-besaran dan mencari komplotan untuk memperluas pengaruhnya, Walaupun tujuannya tak berbeda dengan manusia iblis penghisap darah, tapi kera yang digunakan justru berbeda. Siowye Aukenwikian cukup memahami wataknya ini, dia segera menarik tangan sumatian Yeus sambil berkata, Makhluk tua itu tak boleh diusik, bila kau berjumpa lagi dengannya di kemudian hari, kalau bertemu berusahalah cepat-cepat pergi, kalau tidak, sepuluh orang macam kau pun akan habis juga di tangannya. Sumatian Yeu menjadi curiga sekali, dengan cepat dia bertanya. Memangnya dia mempunyai tiga kepala enam lengan? Murid kesayangannya pun tak lebih hanya begitu saja, memangnya dia memiliki kemampuan seberapa hebatnya? Bocah, kau tahu apa damprat siowye Auken, kau anggap pici yang hei hanya berbernama kosong belaka? Suhumuput gocu pun paling-paling hanya bisa bertarung seimbang dengannya, itu pun terjadi pada lima puluh tahun berselang, apalagi aku si pengemis tua. Tapi dia nampaknya tidak memiliki sesuatu yang lebih orang biasa, masa kepandaian silatnya amat dahsyat? Siowye Auken Wikian segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mau percaya atau tidak terserah padamu, tapi kalau perangainmu tidak dirubah, di kemudian hari masih banyak penderitaan yang kau alami. Anak muda memang begitulah, wataknya tak takut langit tak takut bumi, tapi kau harus ingat, setinggi-tingginya gunung, masih ada. Yang lebih tinggi lagi, sehebatnya manusia masih ada yang masih ada yang lebih hebat lagi, dunia begini luas, dunia persilatan begitu lebar, orang pintar berada di mana-mana, Bila kau hendak menilai orang dari tampang wajahnya, sudah jelas perbuatan itu keliru besar. Kau harus perhatikan, bukan manusia yang bertubuh kasar saja yang hebat, seringkali hebat juga mereka yang bertampang aneh dan dan sama sekali tak sedap dipandang. Ucapan tersebut benar-benar merupakan suatu pelajaran yang amat berharga dan bernilai tinggi, dengan seksama dan penuh ketekunan dan menerima pelajaran mana, wajahnya nampak terharu sekali. Ketika ia mencoba untuk mengingat kembali semua tokoh aneh yang pernah dijumpainya, memang tak salah lagi, apa yang diucapkan memang benar, seperti misalnya Wee San Siang Gi, Sin Sian Sian Chu dan Xiao Ye Aukai sekalian, semuanya bertampang jelek dan tak sedap dalam pandangan, tapi mereka semua justru merupakan jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan. Ketika mereka berdua tiba di bawah bukit anggot Taisan, kabut kegelapan telah menyelimuti seluruh jagad. Tiba-tiba Xiao Ye Aukai Wikian berkata, Bukit ini tidak baik dilewati, ada baiknya kita mengambil jalan berputar saja. Mengapa tanya Sumatian Ye U terperan Jata'a'a'ah? Kau ini selalu pingin bertanya, masa aku sih? Pengemis tua akan mempermainkan dirimu. Oh, tidak, tidak, Bo Ampul hanya bertanya karena rasa ingin tahu saja. Baiklah, kalau memang begitu ambillah keputusan sendiri. Selesai berkata dia membalikan badannya sambil melayang ke tengah udara, menanti Sumatian Ye U sadar kembali, bayangan tubuh si pengemis tersebut sudah lenyap tak berbekas. Sumatian Ye U memang seorang pemuda yang keras kepala, melihat Xiao Ye Aukai sudah berlalu, dia pun berpikir. Walaupun orang delang Go Taisan penuh dengan binatang buas, eh, ngapa aku harus takut dengan binatang-binatang tersebut? Karena berpendapat demikian, dia pun melanjutkan perjalanannya memasuki hutan yang lebat tersebut. Waktu itu hari sudah gelap, angin berhembus lewat membawa suara pekehkan binatang buas. Daun dan ranting bergoyang kian kemari menimbulkan suara gemerisik, batuan cadas yang berserakan di mana-mana seakan-akan berubah menjadi setan yang sedang mementangkan cakarnya. Dalam keadaan begini, walaupun di hari-hari biasa dia bernyali besar, sekarang toh merasa bergidik juga. Suasana di sekeliling tempat itu gelap gulita, malam yang pekat telah menyelimuti seluruh jagad. Tiba-tiba muncul setitik cahaya lirih dari balik celah-celah ranting dan daun. Walaupun hanya setitik cahaya saja, namun Sumatian Yeu seakan-akan menemukan harta karun, gembiranya bukan main, dengan cepat dia melesat menuju ke arah mana berasalnya cahaya tersebut. Setelah menembusi hutan belukar, di depan sena muncul sebuah api unggun, tapi Sumatian Yeu tidak berani maju mendekat ke tempat itu, dengan cekatan dia melompat ke atas pohonu dan menengok ke arah api unggun tadi. Dengan cepat dia menyaksikan di sisi api unggun duduk seorang pemuda. Binatang buas takut dengan cahaya api, rupanya pemuda itu menggunakan kobaran api untuk mengusir binatang buas, diam-diam Sumatian Yeu mengagumi akan kecerdasannya. Tempat di mana Sumatian Yeu menyembunyikan diri sekarang persis di belakang punggung pemuda itu. Begitu mendekati pemuda di sisi api unggun tadi, Sumatian Yeu semakin berhati-hati lagi dalam tindak tanduknya. Dalam keheningan yang mencekam seluruh jagad itulah, tiba-tiba terdengar pemuda itu seperti bergumam seorang diri. Setelah sampai di sini, mengapa sang tamu tidak turun untuk berbincang-bincang dan mengusir keheningan? Sumatian Yeu amat terperanjat, pekitnya di hati. Sempurna amat tenaga dalam yang dimiliki orang ini. Tampaknya pemuda ini memiliki kepandayan silat yang sangat lihai. Berpikir sampai di situ, dia lantas melayang turun dari atas pohon, begitu mencapai tanah segera ujarnya kepada pemuda tersebut sembari menjura. Permisi saudara, aku sedang tersesat jalan sehingga mengganggu ketenangan saudara, untuk itu harap kasu dimemaafkan. Sambil berkata, dia memperhatikan pemuda itu sekejap, tampak anak muda tersebut mempunyai wajah yang tampan dengan bibir merah dan gigi putih bersih, matanya jeli, alis mutanya lentik usianya dua puluhan dan memakai baju modal sastrawan, dan danan itu mudah menimbulkan kesan baik bagi siapapun. Pemuda itu memejamkan matanya rapat-rapat kendatipun sumatian Yew telah berada di hadapannya, dia pun tidak membuka matunya, hanya ujarnya hambar. Silahkan duduk, bila pelayananku di tengah gunung kurang baik, harap kasu dimemaafkan. Ah 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 ah, mana, mana? Boleh aku tahu siapa nama saudara aku bernama Censio dan saudara? Sewaktu berbicara ia masih tetap memejamkan mat terrapat-rapat, hal ini membuat sumatian Yew segera berpikir. Jangan-jangan dia buta berpikir demikian, buru-buru dia menjawab. Aku si suma bernama Tian Yew, harap saudara kasudi memberi banyak petunjuk. Ketika mendengar nama sumatian Yew, mendadak pemuda sastrawan itu membuka matanya lebar-lebar dan memperhatikan sumatian Yew sekejap, kemudian sahutnya dingin. Oh oh, rupanya suma si Yau hiap, sudah lama ku dengar nama besarmu. Ah ah ah, saudara kelewat sungkan, dimanakah rumah saudara? Aku tak punya rumah, empat samudera adalah rumahku. Jawaban dari Censio ini dingin sekali dan kaku. Oh oh, begitu pula denganku. Sumatian Yew merasakan pula hatinya amat sedih, dia merasa timbulannya suatu perasaan senasib sependeritaan dengan pemuda ini. Sejak awal sampai sekarang, sikap maupun paras muka Censio tetap kaku dan dingin, kecuali sedang berbicara, padahal kekatnya tiada anggota badan lainnya yang bergerak, seakan-akan dia mengenakan topeng kulit, sudah pasti orang ini merupakan manusia berdarah dingin. Setelah mendengar perkataan dari Sumatian Yew itu, paras muka Censio sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, katanya dingin. Oh oh oh, kau pun tiada rumah? Tentunya hatimu merasa sedih dan murung bukan? Pertanyaan yang diucapkan sangat tiba-tiba ini aneh sekali nadanya, sehingga menimbulkan suatu perasaan yang aneh pula bagi siapapun yang mendengar. Yee aaa, aku merasa sedih, murung sehingga padahal kekatnya tak bergairah untuk hidup perasaan suma siyauh ia persis seperti apa yang kualami, tolong tanya benci kah kau dengan musuh yang telah menyebabkan kematian orang tuamu dan musnahnya keluargamu. Tentu saja dendam kesumat itu lebih dalam dari samudera, siapapun akan merasa bencinya sampai menusuk ke tulang sum-sum. Mendadak mencorong sinar tajam dari balik metu Chen Xiao, dengan suara yang dingin, kembali dia bertanya, kalau memang begitu mengapa kau harus membunuh orang lain dan merasuk ke dalam keluarga lain? Aku dengan terkejut sumatian Yee U balik bertanya, kapan sih aku melakukan perbuatan keji itu? Dengan sorot metu setajam sembilu, Chen Xiao mengawasi sumatian Yee U lekat-lekat, kemudian tegurnya, Coba kau lihat kuburan siapakah itu? Mengikuti arah yang ditunjuk sumatian Yee U berpaling, sebuah gundukan tanah baru berada dua kaki di depan mata. Semenjak makan daun Jin Sian Kiamlan, sepasang mata sumatian Yee U bisa dipakai untuk melihat dalam kegelapan, maka walaupun kuburan tersebut berjarak dua kaki, dia masih dapat membaca tulisan yang tertera di atas batu nisan tersebut. Di sini disemayamkan ayah tercinta Jin Kikim di bawahnya tertulis. Yang berduka cipta anak yang tak berbakti, Chen Xiao. Selesai, membaca tulisan itu, dengan pandangan bingung dan tidak habis mengerti sumatian Yee U menengok ke wajah Chen Xiao, kemudian tanyanya agak ragu. Kuburan ayahmu. Chen Xiao berpekek nyaring dengan nada suara yang amat sedih, mencorong sinar penuh benci dari balik matanya, dengan gusarnya dia membentak keras. Dia kan korban di ujung pedangmu, masa kau hendak menyangkal? Mendengar perkataan itu bergetar keras, perasaan sumatian Yee U, buru-buru dia menggoyangkan tangannya berulang kali, serunya. Kau, kau salah paham, aku tak kenal dengan ayahmu Chen Kikim, apalagi aku pun tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Mendadak Chen Xiao melompat bangun, lalu diambilnya sebilah pedang dari tanah, ketika tangannya menarik gagang pedang tersebut. Kering diiringi suara nyaring dan pancaran sinar tajam keempat penjuru, pedang itu sudah tertarik setengah dipadari sarung. Pedang Bagus Sumatian Yee U menjerit kaget setelah menyaksikan senjata tersebut. Kemudian sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, serunya lagi. Tunggu dulu, jangan mencabut pedangmu lebih dulu, kalau ada urusan lebih baik kita bicarakan secara baik-baik. Bagaimana? Kau takut? Heeeh, heeeh, malam ini akanku suruh engkau rasakan bagaimana hebatnya ilmu pedang bubok yang hoat. Ilmu pedang tanpa mata. Mendengar nama ilmu pedang bubok yang hoat, terkesima hati Sumatian Yee U, dia menjerit kaget. Jadi kau adalah ahli waris dari bubok Ceng, pendepta tak bermata? Cien Siau tertawa angkul. Heeeh, 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 benar, tak nyana kena satu juga. Dengan pendepta tak bermata, aku rasa di saat kau sedang membantai keluarga Cien tempoh hari, tentunya tak pernah menyangka bukan kalau dia masih mempunyai putera yang berhasil lolos dari musibah tersebut. Cien Heng, jangan kelewat kukus dengan pendirian yang salah kata Sumatian Yee U dengan wajah serius, kalau ingin melakukan sesuatu, haruslah pandai memberdakan mana yang benar dan mana yang salah, bila membunuh orang baik-baik, kau bisa menyesal sepanjang masa. Berbicara sampai di situ, dia berhenti sejenak, lalu sambungnya kembali lebih jauh. Andai kata aku benar-benar telah melakukan pembunuhan tersebut, masa aku akan takut menghadapi pembalasan dendammu. Kalau begitu, cabut pedangmu seru Cien Siau sambil tertawa dingin, tiada hentinya. Dengan cepat Sumatian Yee U menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak mempunyai ikatan dendam itu atau sakit hati dengan saudara, mengapa kita mesti bertarung menggunakan kekerasan. Bila ada persoalan, mari dibicarakan secara baik-baik, suatu ketika urusan Tau akan beres dengan sendirinya. Cien Siau berkerut kening, mendadak dia mencabut keluar pedangnya, tampak cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa, pedang yang berada di tangannya telah menyambar di udara membiasakan cahaya tajam. Setelah menghumus pedangnya, dia membentak lagi dengan suara sedingin salju. Tau Aya akan menghitung sampai tiga, bila kau belum juga mencabut pedang, jangan salahkan Tau Aya akan membunuh orang yang tak bersenjata. Satu, dua, dia berhenti sejenak sambil memandang ke arah musuhnya, menyaksikan Sumatian Yew masih tetap berdiri tak bergerak, dia segera berseru lagi. Tiga, begitu selesai berseru, cahaya tajam berkilauan di angkasa, secepat sambaran kilat dia melepaskan sebuah tusukan ke tubuh Sumatian Yew. Siapa tahu, pada saat itulah mendadak terdengar Sumatian Yew tertawa panjang, ujung bajunya berkibar terhembus angin dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Qin Xiao menjadi tertegun, cepat dia memandang sekejap sekeliling karena, tapi tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ. Kejadian ini membuat hatinya tertegun, diam-diam di alantes berpikir. Jangan-jangan dia telah melarikan diri. Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara pekihkan nyaring, mendengar suara tersebut, Qin Xiao menjadi terkesiap, dengan perasaan bergidik ia membentak gusar. Ingin mampus rupanya kau. Dengan jurus Huan Xi Qian Xiao, membalikan badan membabat tular, dia memutar badan sambil melancarkan bacokan, cahaya kilat segera berkelebat lewat dan membabat ke arah mana berasalnya suara Sumatian Ye Yu. Untuk kesetian kalinya Sumatian Ye Yu mengeluarkan kembali ilmu langkah Ciok Liong Lompohnya untuk menghindarkan diri. Tampak sepasang bahunya bergerak, tahu-tahu dia sudah menyusup ke hadapan Qin Xiao, bentaknya keras-keras. Kau betul-betul keras kepala dan tak bisa dididik, padahal aku bermaksud baik tapi nyatanya cuma serangan amarah darimu sekalipun kau menyaksikan dengan mati sendiri. Pun, tidak seharusnya kau bertindak begitu gegebah. Gagal dengan kedua serangannya, Qin Xiao terperanjat sekali, namun setelah sorot matanya terbentur dengan kuburan ayahnya yang berada tak jauh dari situ, amarahnya segera berkobar kembali, sambil berpekek nyaring dia menerjang maju ke muka. Pedangnya dengan jurus luim si kuat, awan lewat menutup perembulan, secara beruntun melancarkan tiga buah tusukan kilat mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Sumatian Ye Yu. Tanpa sebab-tanpa musabab Sumatian Ye Yu harus menghadapi gangguan seperti ini, kemarahannya kontan memuncak, mendadak dia berpekek nyaring, pedangnya dicabut keluar, lalu dengan memainkan tiga jurus pertolongan dari ilmu pedang Bu Beng Kiam Hoat ajaran Chong Leong Lo Sian Jin, dia melakukan perlindungan diri. Seketika itu juga tampak cahaya tajam memancar kemana-mana, bunga pedang mencapai beribu kuntum bagaikan selembar kabut pedang yang amat besar menghadang lima depa di hadapannya dan membentuk kabut tebal yang begitu rapat sehingga tidak tertembusi. Teraang, teraang tiba-tiba berkumandang suara. Benturan nyaring yang memekikan telinga. Ketika cahaya tajam lenyap, kedua orang itu sama-sama melompat mundur sejauh tinggal telangkah lebih, kemudian dengan wajah agak masgul, pekitnya di hati. Betul-betul ilmu pedang bagus. Usia mereka berdua hampir seimbang, tampangnya juga sama-sama ganteng, lagi pula ilmu pedang yang digunakan masing-masing memiliki keistimewaan sendiri, kesemuanya ini membuat Sumatian Yew menaruh perasaan sayang terhadapnya. Agaknya Chen Xiao mempunyai perasaan yang sama, dari tingkah laku serta care Sumatian berbicara, dia dapat merasakan kejujuran dan kemuliaan hati orang. Akhirnya dengan perasaan ragu ia menegur. Kau benar-benar tidak melakukan perbuatan tersebut tentu saja, apakah kau anggap aku adalah seorang manusia yang gemar membunuh? Sumatian Yew balik bertanya. Tahu orangnya tahu wajahnya belum tentu tahu hatinya, siapa tahu kalau kau memang seorang manusia buas yang gemar memubunuh manusia? Sumatian Yew manggut-manggut. Ye-a-a, masuk di akal, memang masuk di akal, aku tidak berharap kau bisa memahami perasaanku, tapi paling tidak harus memahami dulu hal ihwal dari persoalan ini, bila kau percaya denganku, harap kau membeber semua peristiwa tersebut kepadaku. Dengan sorot metwa, tajam, Chen Xiao menguasi Sumatian Yew beberapa saat lamanya, kemudian berkata dengan suara dingin. Duduk. Sewaktu aku berbicara nanti, kau tak usah nimbrung. Pelan-pelan pemuda itu duduk bersila, lalu menuturkan riwayat hidupnya. Sejak berusia sembilan tahun Chen Xiao sudah meninggalkan rumah, dia dibawa pergi oleh seorang pendeta agung dari dunia persilatan yakni Bu Bok Cheng. Sejak meninggalkan rumah, sepuluh tahun sudah lewat tanpa terasa. Ramahnya terletak di dusun Pek Xiangchun, hanya tiga li dari bukit Enggo Tai San baru dua hari berselang dia pulang ke rumah, ketika sampai di depan pintu rumahnya, segala sesuatu yang berada di sana telah berubah. Gedung yang semula megah ketika dia meninggalkan rumah dulu, kini telah berubah jadi setumpukan puing-puing yang berserakan, mayat bergelimpangan di mana-mana, keadaan itu mengenaskan sekali. Waktu itu Chen Xiao sempat muntah darah dan jatuh tak sadarkan diri, setelah sadar kembali baru dia mengubur keluarganya lalu dengan mengikuti pesan dari ayahnya dulu, dia mengubur jenazah ayahnya di bukit Enggo Tai San. Sebetulnya dia bermaksud untuk berjaga di sisi kuburan ayah Nfa selama tiga hari, malam ini merupakan malam yang pertama, tak taunya dia telah berjumpa dengan Sumatian Yew. Ketika diketahui kalau pemuda yang muncul bernama Sumatian Yew, hatinya menjadi tercekat, dia lantas teringat kembali dengan pesan ayahnya sebelum ayahnya mati. Sumatian Yew merasa amat terharu sesudah mendengar penuturan tersebut, dengan wajah serius tanyanya kemudian, jadi saudara Chen bersikeras menuduh kalau peristiwa. Berdarah yang terjadi saat itu merupakan hasil karyaku. Di sisi jenazah ayahku tertinggal kata peringatanmu, itulah sebabnya aku tahu kalau kau yang melakukan kesemuanya ini sahut Chen Xiao dengan air mati membasahi wajahnya. Ah ah ah, masa ada kejadian seperti ini Sumatian Yew menjerit kaget dengan wajah tercengang, sudah jelas perbuatan. Ini merupakan perbuatan busuk orang yang sengaja menfitnah orang lain. Ya ah ah, bisa jadi demikian. Aku dengan ayahmu tak pernah saling mengenal, dulu tiada dendam, belakangan ini pun tiada sakit hati, lagi pula hari ini baru sampai di tempat ini, bagaimana mungkin peristiwa yang terjadi beberapa hari berselang ada sangkut pautnya dengan diriku? Ini kan menurut perkataanmu tanpa saksi, bagaimana mungkin aku dapat mempercayainya dengan begitu saja? Hingga sekarang, apakah saudara Chen masih mencurigai diriku? Lebih baik percaya daripada sama sekali tidak. Sikap dari Chen Xiao ini sungguh membuat hati orang jadi sedih, tapi kalau keluarganya yang terbunuh, kesedihan yang mencekam perasaan hatinya betul-betul tak akan tertahan oleh siapa saja. Dengan kening berkerut, Sumatian Yeu menghela nafas panjang, katanya kemudian. Kalau memang saudara Chen berpendapat demikian, aku pun tak akan membantah, silahkan saja kau turun tangan apabila ingin membalas dendam bagi kematian orang tuamu. Chen Xiao tertawa tergelak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah, siapa yang berani menghalangi? Niatku untuk membalas dendam? Bila masa berkabungku selama tiga hari sudah lewat, aku bisa menyelidiki peristiwa ini sampai tuntas, apabila kaulah pembunuhnya, HMM. Aku akan menyuruh kau merasakan siksaan yang terkeji di dunia ini. Setiap saat ku nantikin petunjukmu kata Sumatian Yeu cepat. Kemudian setelah menyarungkan kembali pedangnya dan menjura, dia berkata lebih jauh. Berhubung aku masih ada urusan, maaf kalau harus minta diri dulu, sekembaliku dari Tibet nanti, pasti akan ku lewati lagi tempat ini dan sampai waktunya aku akan menuruti saja keinginanmu. Bagus sekali, sampai waktunya akan ku tunggu kedatanganmu di tempat ini. Sumatian Yeu tidak memperdulikan lawannya lagi, dia membalikan badan dan segera berlalu dari situ. Sepeninggal Sumatian Yeu, Shen Xiao merasa hatina serba salah, jalan pemikirannya saling bertentangan, bagaimanapun juga dia tetap menaruh curiga, sebab dilihat dari penampilan. Sumatian Yeu, sudah jelas dia tidak mirip dengan seorang gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Tapi dia pun merasa kalau Sumatian Yeu merupakan orang yang paling dicurigai, sebab seandainya tiada suatu urusan, bagaimana mungkin dia akan melewati tempat itu. Dengan pikiran kacau dia duduk terpekur di sisi api unggun sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Mendadak. Dari belakang tubuhnya berkumandang suara gemersak yang keras seolah-olah ada ular yang sedang menggeser mendekat. Sebagai seorang jago yang berilmu tinggi, Shen Xiao sama sekali tidak dibikin ketakutan, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Konon pendekta tak bermata adalah seorang pendekta yang berasal dari negeri asing, ilmu pedang yang dipelajarinya bukan kungfu dari daratan Tionggoan, melainkan dari negeri Housyang, kini Jepang. Seperti namanya si pendekta tak bermata Tionggoan adalah seorang pendekta buta, namun ilmu silatnya sangat lihai, terutama sekali permainan ilmu pedang butanya, hak kekatnya menjagoi seluruh dunia persilatan. Berhubung dia memang berbakat lagi pula amat cerdik, setibanya di daratan Tionggoan dia segera mempelajari ilmu pedang dari pelbagai aliran yang ada di daratan Tionggoan, kemudian meleburnya menjadi satu dan digabungkan dengan ilmu pedang asalnya. Dengan kepandaian seperti ini, tak heran kalau kemajuan yang berhasil dicapainya amat pesat. Umat persilatan hanya mengetahui kalau di daratan Tionggoan telah muncul seorang jago pedang bernama pendekta tak bermata, kera kerjanya jujur, bijaksana dan selalu membantu kaum lemah, oleh sebab itu banyak jago menyebutnya sebagai pendekta berjiwa pendekar. Namun orang yang mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya boleh dibilang sedikit sekali. Selama hidup, pendeta tak bermata hanya menerima seorang murid saja, yakni Chen Xiao. Semenjak berumur sembilan tahun, Chen Xiao sudah ikut belajar ilmu silat, sepuluh tahun lamanya dia mendalami kepandaian gurunya, kini boleh dibilang ia telah berhasil menguasai delapan sembilan bagian dari kepandaian gurunya. Dengan kepandaiannya itu, dia berhasil menempatkan dirinya sebagai seorang jago pilih di antara angkatan muda. Itulah sebabnya dia merasa amat terperanjat setelah melangsungkan pertarungan sengit melawan Sumatian Yeu, pemuda itu merupakan satu-satunya musuh tangguh yang pernah dijumpainya sejak dia turun gunung. Dalam pada itu, suara gemercik yang datang dari arah belakang terdengar makin bertambah nyaring, bahkan makin lama suaranya semakin mendekati dirinya. Chen Xiao memperhatikan suara itu dengan seksama, setelah menentukan arahnya dengan tepat, mendadak ia membentak keras, cahaya kilat berkelebat lewat, Chen Xiao telah mengayunkan pedangnya melepaskan bacokan maut ke arah mana berasalnya suara tersebut. Jerit kesakitan berkumandang memecahkan keheningan. Ternyata bukan ular besar yang sedang berjalan mendekati, melainkan seorang manusia. Dengan cepat Chen Xiao membalikkan badannya, kurang lebih empat kaki di belakang tubuhnya tergeletak sesosok tubuh manusia, dia adalah seorang lelaki setengah umur yang sepasang kakinya sudah putus, darah bercucuran keras, dan tubuhnya bergulingan ke sana kemari menahan rasa sakit. Chen Xiao menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian tersebut, dia menira ada seekor ular besar yang sedang mendekatinya, ternyata suara tersebut berasal dari langkah kaki seorang penyamun. Pelan-pelan dia bangkit berdiri dan berjalan mendekati orang tersebut, kemudian sambil menatap lelaki bergolok yang sedang berguling-guling di atas tanah kesakitan, bentaknya penuh hamarah. Siapa kau? Mengapa menyusup ke belakang tubuh Sauda? Rupanya kau ingin mencelakai Sauda? Dengan sepasang kaki terpapas kutung, lelaki itu hanya mengerang kesakitan sambil berguling-guling kemari, dalam keadaan begini, tentu saja dia tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Menyaksikan kejadian itu, dari sakunya Chen Xiao mengekuarkan sebuah bungkusan obat dan ditaburkan di sekitar mulut luka pada kaki lelaki yang terpapas kutung itu. Obat itu sungguh amat mujarab, tak selang beberapa saat kemudian darah telah berhenti mengalir dan rasa sakit pun jauh berkurang. Melihat musuhnya sudah dapat berbicara, Chen Xiao baru mengajukan pertanyaannya lagi. Siapa yang menitahkan kau untuk mencelakai Sauda? Ya maaf, aku telah salah mengincar orang sahut lelaki itu. Sambil menatap muka lawannya. Salah mengincar orang Chen Xiao bertanya dengan wajah tercengang. Benar. To'aya mengira kau adalah bocah keparat Shisuma. Oh oh, Chen Xiao semakin tertegun, mengapa kau hendak membunuh Sumatian Yeu? Aku bersumpah hendak membunuh Han Jing keparat tersebut. Bagaimanapun juga, sebelum aku berhasil mencingcang tubuhnya sehingga hancur berkeping-keping. Belum puas rasanya hatiku untuk melampiaskan rasa dendam sakit hatiku. Mendengar ucapan tersebut, Chen Xiao segera merasakan hatinya bergetar keras, api amarah yang semula sudah hampir padam kini berkobar kembali, buru-buru dia bertanya. Beritahu kepadaku, perbuatan jahat apakah yang telah dilakukan olehnya? Menyaksikan mimik wajah Chen Xiao tersebut, diam-diam lelaki kekar itu tertawa seram, buru-buru sahutnya. Keparat itu memperkosa istriku, membunuh seluruh anggota keluargaku. Tanda petik.